Intro Ya Bermirsa, kembali lagi dalam setiap pencerahan Masih mengenai semangat kepahlawanan Terkait dengan hari pahlawan 10 November 2017 esok Hari pahlawan atau semangat kepahlawanan Tentunya akan dibutuhkan, akan diperlukan di sepanjang masa Namun demikian bagaimana pendapatan rasumber kita pada malam hari ini Mengenai semangat kepahlawanan di masa sekarang di lingkungan masyarakat kita saat ini Langsung saja saya ingin menanyakan kepada Pak Mahmud Ghazali Mungkin bagaimana Pak? Iya, terima kasih Jadi gini Mas Ramah, perangkat dari peristiwa 10 November Yang besok kita peringati Setelah dari Surabaya itu Maka terjadilah Bandung Lautan Api Bandung Lautan Api Ini yang belum kita singgung tadi Bandung Lautan Api Sehingga gedung-gedung di sana Jadi abu semua Karena dibakar Terkeren ditanya ke sana Nah hal inilah yang perlu kita ambil Jangan abunya Tapi api semangatnya Apinya abu itu yang kita ambil Sehingga saat itu Bayi yang baru lahir Itu sudah mendapatkan Ya cobaan yang sangat berat di Surabaya dan Bandung Tapi api semangat perjuangannya Pengorbanannya Tidak akan hilang Ini yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain Betul Kemudian 10 tahun berikutnya Setelah terjadi itu Nah Bandung itu menjadi terima tamu Menjadi tempat Untuk bertumbuhnya Yaitu tokoh-tokoh Asia Dan tokoh-tokoh Afrika Yang dikenal dengan Korvensi Asia Afrika Baru 10 tahun Kurang hebat gimana Indonesia ini Baru 10 tahun Kemudian datang Apa dibicarakan Masalah perdamaian dunia Yang pertama Yang pertama Di Bandung itu Indonesia Yang menjadi tempat Masih 10 tahun Tapi cobaan-cobaan itu Masih berlanjut Mas Rama Tiga tahun berikutnya Setelah tahun 45 Yaitu PKI memberontak Di Madiun Dari dalam Jadi kita dari luar Ya kita diancam Dari dalam kita juga ada yang Jekal PKI Madiun Tapi bisa diatasi Kemudian memberontak lagi Tahun 65 Dengan gerakan 30S PKI Sehingga Pancasila itu Sakti karena pernah Dicoba-coba Dicoba Dicoba betul Sudah berapa cobaan Dalam bulan Oktober itu Ada peristiwa Kesaktian Pancasila Sebelumnya ada Peristiwa G30S PKI Tanggal 22 Itu ada peristiwa Hari Santri Nasional Kemudian Tanggal 28 Oktober Hari Sumpah Pemudah Itu rentetanya Banyak sekali Dalam bulan Oktober Kemudian Apa yang kita harus Kita ambil Adalah apinya memang Api semangat Palawan itu Jangan sampai mudah Jangan sampai hilang Untuk seterusnya Apalagi generasi muda Yang sekarang ini Yaitu semangat Keberanian Pengorbanan Dan Keikhlasan Tanpa perambil ini Ini yang sekarang ini Kadang-kadang Ya Entah itu karena Era globalisasi Atau gimana Sehingga semangat Pengorbanan Kemudian Keberanian Ini apa yang Sampaikan Mas Rama tadi Banyak orang yang Tidak terlalu berani Sekarang Tapi berani Tapi berani yang ngawur Sekarang Berani yang ngawur Tanpa pamre Sekarang ini Sekarang ini masih Orang masih Saya nanti Dapat apa Apalagi hubungkan Habisnya Saya sekian banyak Jadi Ini contoh sekarang Oleh sebab itu Contoh Mengisi Kemerdekaan Jadi kita ini Sekarang Penjajah sudah Ada-ada Sekarang Merdeka sudah Sekarang tinggal Mengisi Kemerdekaan Untuk mengisi Kemerdekaan Di segala Bidang kehidupan Ini Ini Maka masih Penting Mas Rama Masih penting Masih penting Cuma Hambatan-hambatan Luar biasa Oleh sebab itu Indonesia ini Sudah ditakuti Koleh negara-negara lain Tentaranya sudah kuat Kemudian Senjatanya Lestitanya sudah maju Maka dengan cara lain Tidak ada lain Ada melemahkan semangat ini Semangat perjuangan ini Betul Yaitu dikoplukan dulu Pemuda-pemudanya Dengan menyelundupkan Barang-barang haram Termasuk narkoba Dan terus saja Kalau ini Bangsa Indonesia Tidak waspada Terus-menerus Generasi muda Hampir semuanya Kena Maka Hilanglah Satu Generasi Di Indonesia ini Yang akan menggantikan Generasi yang akan datang ini Maka kalau hilang Satu generasi Maka tenggelamlah Negara Indonesia ini Sehingga tinggal Nama Namanya saja Sejarah akan mencatat Bahwa dulu Ada negara NKRI Dulu Dulu Ada Terima kasih Bapak Gusali Langsung ke Bapak Supenok Bagaimana? Memang Benar yang dikatakan Pak Haji Gusali Bahwa Indonesia ini Sudah merdeka Seperti itulah Merebut kemerdekaan Sampai Direwangi Kurban jiwa Dan raga Darah Bertumpah Seperti itu Tetapi Sekarang Indonesia Sudah merdeka Nah Tapi Masih ada Cobaan-cobaan Yang ingin Merobohkan Indonesia Bahkan Indonesia ini Tinggal mengisi Kemerdekaan ini Diisi dengan Dengan Apa? Bagaimana cara Mengisi ini? Mengisi lebih berat Daripada merebut Kemerdekaan Tetapi Godaan terus besar Dengan zaman Globalisasi Seperti ini Seperti tadi Dikatakan Gerakan G30 SPKI Sekarang Narkoba Seperti itu Mas Rama Sehingga Indonesia Selalu Dengan Cara ini Kok Enggak mempan Dengan cara ini Kok Mempan Terus Metengel Masih Tegar Saja Indonesia Gimana Cara Merobohkan Dengan Cara Halus Dengan Narkoba Ya Seperti ini Masih Sekarang Indonesia Perang Dengan Narkoba Pikirannya Generasi Generasi Mudah Dirusa Dengan Narkoba Biar Pikirannya Itu Biar Semua Padahal Untuk Mengisi Kemerdekaan Lebih Berat Daripada Merebut Sebenarnya Mbok Yo Marilah Kita Sama-sama Gimana Mengisi Kemerdekaan Ayo Kebersamaan Ini Kita Pikirkan Indonesia Lekas Terindah Dari Bencana Dan Cobaan Yang Seperti ini Sangat Perhatin Sekali Negara Luar Mencoba Bagaimana Bentuknya Untuk Indonesia Menjadi Hancur Dengan Cara Apa Saja Seperti ini Inilah Yang Dikatakan Pancasila Sakti Pancasila Sakti Pancasila Ini Memang Sakti Makanya Saudara Kita Mengatakan Harga Mati Tidak Boleh Ditawar Lagi Nah Ini Saya Masih Ingat Pada Waktu Kira-kira Saya Masih Umur 12 Tahun Di Tahun Itu Tiap Bulan Saya Diperintahkan Untuk Memasang Pancasila Itu Bergantian Hari Ini Dengan Pancasila Rumusannya Pak Karno Besok Lagi Diperintah Lagi Yang Pak Membawa Celurit Membawa Caluk Monteng Seperti Saya Takut Ayo Besok Turun Pasang Lagi Ini Saya Pasang Lagi Sampai Sering Terjadi Seperti Masih Ingat Sampai Sekarang Terjadi Seperti Akan Merubah Pancasila Akan Hancurkan Pancasila Tapi Tidak Bisa Ini Karena Pancasila Sudah Menjadi Perdoman Palsapa Hidup Bangsa Indonesia Mungkin Sedunia Nanti Bisa Terkenal Negara Indonesia Seperti Itu Itu Rama Sehingga Sehingga Sekarang Ini Yang Perlu Kita Pikirkan Masalah Generasi Muda Nah Generasi Muda Ini Bagaimana Untuk Mengisi Sebuah Kemerdikan Ini Dikatakan Oleh Pak Yaji Kusali Terdiri Pemendidikan Lewat Seni Budaya Lewat Olahraga Dan Sebagainya Ini Itulah Rama Yang Pulis Sampaikan Terima kasih Jadi Generasi Muda Juga Memegang Sangat Penting Peranannya Betul Mengisi Kemerdekaan Sangat Penting Sekali Peranannya Muda Tetapi Pikirannya Sekarang Dirusat Dengan Nergoba Minuman Keran Dan Sebagainya Lalu Bagaimana Kiranya Selain Ini Langkah-langkah Yang Kiranya Harus Dilakukan Baik Dari Skala Semua Generasi Generasi Muda Generasi Tua Dan Generasi Yang Nanti Akan Datang Dalam Rangka Melestarikan Semangat Melestarikan Apinya Dari Pak Kusali Mungkin Dari Pak Kusali Bagaimana Melestarikan Ya Untuk Melestarikan Semangat Jiwa Pengorbanan Jiwa Pahlawan Tidak Semudah Apalagi Sekarang Ini Ya Negara Kita Ini Katakanlah Ya Sakit Memang Sakit Mereka Orang Sakit Ya Kena Narkoba Macem-macem Bidang Ekonomi Bidang Politik Belum Sehat Belum Sehat Oleh Sebab Itu Jangan Kita Ini Diem Gitu Dengan Kondisi Ini Segera Diobati Karena Orang Sakit Kan Gak Diobati Gimana Segera Diobati Jangan Hanya Dikasih Resep Sekarang Ini Yang Banyak Orang Memberikan Resep Menurut Saya Itu Begini Itu Membaca Membaca Resep Tapi Gak Ngobati Sakitnya Panjet Hebat Kesana Hebat Kesini Cuma Membaca Resep Itu Saja Oleh Suabi Itu Cara Kita Satu Jajalan Untuk Mewarisi Jiwa Pengorban Palawan Ini Jangan Sampai Kita Ini Lupakan Sejarah Sejarah Itu Penting Makanya Sekarang Ini Kita Bicara Masa Sejarah Mulai Super Muda Sampai Ini Generasi Muda Harus Tahu Sejarah Harus Tahu Sejarah Maka Jangan Sampai Kita Jas Merah Jangan Sekali Lagi Meninggalkan Melupakan Sejarah Ini Penting Yang Kedua Juga Pendidikan Ini Karakter Termasuk Apa Pendidikan Cinta Tanah Air Ini Harus Diberikan Sekarang Ini Pendidikan Cinta Tanah Air Itu Menempel Kepada Pendidikan Moral Pancasila Mungkin Ada Agama Lagi Sebetulnya Kalau Melihat Kondisi Semacam Ini Kurikulum Pendidikan Di Indonesia Ini Seharusnya Sudah Berani Memunculkan Satu Pelajaran Khususus Cinta Tanah Air Cinta Tanah Air Mulai Kapan Ya Mulai Sedini Mungkin Mulai Anak Yang Masih Prasekolah Atau Masih Di PAU TK Terus Pendidikan Cinta Tanah Air Kemudian Yang Ketiga Adalah Akhlak Akhlak Jadi Ini Yang Kurang Jadi Cinta Tanah Air Tapi Yang Berakhlak Sekarang Akhlak Ini Ini Pemerintah Sampai Bingung Dimana Ini Pendidikan Ini Kok Pancet Kurikulum Diganti Diganti Terus Tujuannya Ingin Memasukkan Ini Sebetulnya Langsung saja Pendidikan Akhlak Itu Yang ketiga Mas Contoh Dari Mana Dari Atas Pemimpin Memimpin Kita Dari Atas Jangan Sampai Malah Pemimpin Kita Menjadi Contoh Yang Kurang Baik Sehingga Generasi Muda Kita Ini Tahunya Ya Gitu Sehingga Walaupun Pendidikannya Sudah Cinta Tapi Setiap Hari Kita Lihatkan Percontohan Percontohan Yang Semacam Itu Maka Ya Juga Itu Juga Menghambat Yaitu Nilai Nilai Perjuangan Nilai Nilai Pahlawan Jadi Itu Mas Rama Kita Langsung Ke Pertanyaan Terakhir Ini Mungkin Saya Menyikapi Masalah Yang Terjadi Di Masyarakat Saat Ini Yaitu Seringkali Kita Dengar Kata-kata Yang Konteksnya Negatif Istilah-istilah Seperti Pahlawan Kesiangan Atau Mungkin Sok Pahlawan Nah Hal-hal Semacam Ini Apakah Dapat Menjadi Terkait Dengan Tadi Disampaikan Pendidikan Apakah Dapat Menjadi Pendidikan Yang Baik Bagi Generasi Kita Selanjutnya Mungkin Ada Pendapat Pendapat Dari Narasumber Dari Pak Supenoh Menurut Menurut Pendapat Saya Yang Dikatakan Pahlawan Kesiangan Itu Sok Jadi Pahlawan Sebenarnya Ini Apakah Pahlawan Sejati Apa Pura-pura Jadi Pahlawan Padahal Namanya Pahlawan Ini Tanpa Pamrih Rela Berkorban Kalau Mungkin Kalau Namanya Pahlawan Kesiangan Ini Apa Punya Angan Ada Pamrih Apa Seperti Itu Kadang-kadang Di sekolah Pernah Saya Membaca Sebuah Buku Namanya Pahlawan Kesiangan Kok Muncul Lagi Pahlawan Kesiangan Ya Di Dalam Orde Era Orde Baru Saya Membaca Itu Nah Ini Kadang-kadang Ya Ini Kalau Menurut Saya Pahlawan Kesiangan Ini Selolah Melecehkan Sebuah Kata Pahlawan Yang Sejati Ini Akhirnya Membuat Pikiran Generasi Muda-muda Bisa Ngelukru Kalau Seperti Ini Mengikis Seperti Ini Nanti Saya Sudah Sungguh-sungguh Tanpa Pamrih Dikatakan Pahlawan Kesiangan Nah Ini Saya Saya Kefatirkan Seperti Itu Ya Oleh Kena Itu Makanya Dikatakan Pak Haji Kusali Benar Sekarang Perkenalkan Generasi Muda Tentang Pahlawan Pahlawan Tersebut Gimana Jeripayahnya Melawan Penjajah Untuk Menjadi Merdeka Indonesia Ini Seperti Itulah Diri Bagi Korban Jawa Raka Tanpa Pamrih Seperti Itu Ya Kalau Ada Bentuk Pahlawan Kesiangan Nanti Ya Itu Mungkin Generasi Mudah Jadi Melukur Itu Menurut Pendapat Kami Seperti Itu Ya Ini Ya Yang Terima Kasih Pak Mungkin Pak 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 Ada Pahlawan Kesiangan So Pahlawan Sebetulnya Pahlawan Itu Adalah Yang Tidak Ada Itu Sebetulnya Tapi Yang Ada Itu Yang Kita Kenal Adalah Pahlawan Nasional Pahlawan Nasional Pahlawan Semerdekaan Pahlawan Tanpa Tanda Jasa Pahlawan Tanda Jasa Betul Pak Pahlawan Dikenal Tidak Dikenal Pahlawan Tanpa Tanda Jasa Tapi So Pahlawan Ini Namanya Sudah So So Apalagi Kepahlawan Kesiangan Kesiangan Jadi Tang ini Kawanan Karipan Karinan Terus Mengenai Masalah Pahlawan Karena Timbulnya Kecintaan Nah Di Indonesia Ini Masalah Cinta Ini Dibagi Menjadi Empat Golongan Rangsa Indonesia Ada Orang Yang Betul Betul Mencintai Tanah Air Indonesia Ini Betul Betul Mencintai NKRI Mencintai Apa Itu Pancasila Mencintai Bineka Tunggal Ini Ini Betul Betul Mencintai Oleh sebab itu Diwujudkan Dengan Ya Hasil Karya-karya Karya-karya Yang baik Membangun Ya Di segala bidang Ya Pokok yang Baik-baik lah Demi Kejayaan Dan Kelestarian NKRI Ini Ini yang Betul-betul Cinta Yang Sejati Golongan Yang pertama Golongan Yang kedua Adalah Bangsa Indonesia Yang Apa Itu Cintanya Itu Istilah Di Agama Di Luarnya Saja Oh Lahirnya Jajah Artinya Ngomongnya Cinta Tapi Seturnya Tidak Cinta Gitu Antara Lahir Dan Hatinya Tidak Sama Inilah Ngomongnya Di dalam Misalnya Ada Seseorang Saya Jadi Pemimpin Demi Rakyat Setelah Itu Nyatanya Demi Dirinya Sendiri Dan Demi Golongannya Istri Dan Anak-anaknya Ada Yang Mengatakan Saya Melakukan Ini Berjuang Untuk Kemakmuran Rakyat Nyatanya Memperkaya Diri Saya Tidak Akan Mengatakan Pencitraan Lu Ya Tapi Yang Jelas Itu Ada Pabri Keikhlasan Dan Sebagainya Ada Sesuatu Yang Ketiga Adalah Golongan Yang Memang Benci Tidak Seneng Terhadap Negara Ini Ini Jelas Ketok Ingin Mengganti NKRI Mas Saya Katakan Tegas Tadi Kalau Tidak Seneng Sama NKRI Dan Pancasila Ya Keluarlah Dari Indonesia Ini Itu Itu Harus Tegas Begitu Orang Ini Memang Bahaya Maka Sekarang Ini Ada Undang-Undang Yang Mengatur Tentang Ya Bagaimana Ormas-ormas Itu Yang Memang Tidak Seneng Kepada Negara Itu Rupanya Sudah 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 Ditetapkan Sebagai Undang-Undang Yang Tadinya Perpu Kemudian Yang Keempat Mas Rama Adalah Orang Yang Acuh Tak Acuh Terhadap Negara Yang Penting Saya Sudah Baik Sama Lingkungan Yang Penting Saya Ekonomis Sudah Tercukupi Yang Penting Anak-anak Saya Sudah Selesai Semua Ini Ini Ada Orang Yang Acuh Tak Acuh Yang Memang Tidak Mau Tahu Terhadap Negara Ini Ini Juga Menghambat Jadi Inilah Tugas Kita Tugas Kita Bagaimana Generasi Yang Akan Datangi Generasi Yang Betul Mencintai Tanah Air Bukan Apalagi Benci Terhadap Negara Atau Acuh Tak Acuh Ada Empat Golongan Itu Sekarang Ada Empat Golongan Itu Saya Mengingatkan Maka Generasi Muda Seharusnya Sekarang Sudah Waktunya Kita Mengisi Kemerdekaan Ini Dengan Apa Ya Bakat Dan Kompetensi Masing-masing Ya Contoh Sekarang Dalam Memperingati Apa itu Memperingati Hari Palawan Pemuda Organisasi Organisasi Pemuda Sidikia Ini Membuat Film Film Judulnya Filmnya Filmnya Wage Wage Ini Adalah Wig Rudolob Suprahman Ini Yang Membuat Menciptakan Lagu Indonesia Raya Wig Rudolob Sudah Sudah diangkat Menjadi Palawan Nasional Mengapa Kita Bangga Terhadap Wig Rudolob Suprahman Karena Beliau ini Adalah Masih muda Belum Usia 30 Sudah Menyusun Sair Dia Belum Menikah Sampai Meninggal Dunia Jadi Ini Jasanya Satu-satunya Lagu Di Indonesia Ini Yang Diurumati Cuma Lagu Indonesia Raya Menyanyikan Saja Harus Berdiri Tegak Sempurna Itu Lagu Indonesia Raya Dan Yang Ngarang Lagu Ini Diangkat Menjadi Yaitu Palawan Nasional Tidak Ada Pengarang Lagu Di Indonesia Ini Yang Menciptakan Lagu Dilupakan Akhirnya Pemuda Bangkit Membuat Film Yang Ditayangkan Ya Mulai hari Ini Tanggal 9 Tanggal 9 November Ini Seluruh Indonesia Maka Saya Berharap Generasi Muda Masyarakat Tontonlah Film WG Yang Akan Menceritakan Bagaimana Apa Itu Yang W. Rudolf Suprachman Ini Yang Menciptakan Lagu Indonesia Raya Sampai Diangkat Menjadi Pahlawan Nasional Inilah Sumbang Sehnya Pemuda Semangat Dengan Film Itu Maka Timbulah Semangat Ini Saya Mengajak Mari Bersama-sama Menonton Film WG Rudolf Suprachman Ya Di Gedung-gedung Biskup Yang Terdekat Ini Karena Ditayangkan Secara Nasional Terima kasih Mas Rama Terima kasih Bapak Dokter Haji Mahmud Gosali Baik Pemirsa Demikian Tadi Kita Berbincang Mengenai Masalah Semangat Kepahlawan Tentunya Dalam Waktu Yang Sedikit Ini Banyak Hal Yang Belum Bisa Kita Sampaikan Kepada Pemirsa Yang Ada Di Rumah Namun Demikian Semoga Seperti Tajuk Acara Ini Dapat Menjadi Setitik Pencerahan Bagi Para Pemirsa Sekalian Bercinta Setitik Pencerahan Dan Penikmat Tama TV Yang ada Di rumah Baik Pemirsa Kita Jumpa Kembali Di Minggu Yang akan Datang Dengan Tema Yang Tentunya Menarik Lainnya Tak Lupa Kami Ucapkan Terima Kasih Kepada Forum Kerukunan Antara Umat Peragama Kabupaten Malang FKUB Universitas Islam Raden Rahmat Pemirsa Malang Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Kabupaten Malang Wakil Umat Budha Indonesia Kabupaten Malang Dan Terima Kasih Tentunya Kepada Kedua Narasumber Yang Telah Bersedia Bergenan Hadir Pada Malam Hari Ini Terima Kasih Bapak Sukono Terima Kasih Bapak Haji Mahmud Ghazali Dan Terima Kasih Atas Semua Pihak Yang Tidak Bisa Kami Sebutkan Yang Telah Membantu Terselenggarannya Acara Ini Sampai Jumpa Di Kesempatan Berikutnya Laim Terselenggarh Sampai Terselenggarh Dikane Terselenggarh